Apakah bulan-bulan yang wajib disunahkan puasa? Dan apakah puasa sunnah hari putih? Ini puasanya mutih. Demikian yang ditulis Ustaz. Tanggal 13, 14, dan 15 itu apakah pakai tanggal hijriyah atau tanggal masehi Ustaz? Mohon penjelasannya. Baik, uhtipilah yang dirahmat Allah SWT. Ini sebagian orang memang begitu bang. Jadi menyebutkan, kan disebutkan dalam bahasa ayam mulbeit. Hari-hari putih. Terjemahnya begitu. Jadi mereka sering menyebutkan puasa putih. Yang dimaksudkan ini adalah puasa tiga hari di bulan purnama. Itu 13, 14, 15. Dan tentunya kalau kita sudah berbicara tentang bulan purnama Sudah otomatis bahwasannya penanggalan yang dipakai adalah penanggalan hijriyah. Jadi puasa yang 13, 14, 15 itu Pada hari ke-13, 14, 15 maksudnya Itu sudah dipastikan adalah puasa hijriyah. Jadi bukan penanggalan masehi. Jangan ikut bulan Januari, Februari, Maret ini kalau puasa. Tapi ikut Muharram, Safar, Rabi Al-Awar, dan seterusnya. Gitu ya. Nah, kemudian bulan-bulan apa saja yang Rasulullah SAW menjadikan kita berpuasa. Ya tentunya Allah sendiri yang menyebutkan bahasanya bulan yang dengannya wajib berpuasa Dan itu sebulan penuh adalah Ramadan. Kemudian dengannya Nabi SAW banyak beribadah di lain Ramadan, berpuasa di bulan Syakban, sebelum Ramadan. Dan juga sebagian di bulan Rojab, walaupun banyak hadis yang do'ib di sini ya. Dan juga ulama sebagian menyebutkan bahasanya puasa dari awal bulan Julhijjah sampai tanggal 9 Julhijjah. Jadi 9 hari ini di bulan awal Julhijjah boleh berpuasa. Dan tentunya puasa-puasa yang lain seperti puasa Daud, 9 Kamis ini di setiap bulan boleh. Di bulan yang manapun adalah dibolehkan asal bukan pada hari-hari terlarang. Seperti dua hari raya Idul Adel Fitri, masuk hari tashrik di dalamnya. Nah, ini tidak boleh seorang berpuasa pada hari-hari yang diharamkan. Atau mengkhuskan puasa pada hari Jumat. Ini tidak boleh. Nah, ini di antara bulan-bulan yang dengannya Nabi SAW banyak melakukan puasa padanya. Allahuakbar. Ya, syukur Ustaz berarti bulan yang wajib puasa hanya Ramadhan Ustaz ya. Dan bulan-bulan lain itu hanya... Dan bulan Syakban juga bukan maknanya Nabi SAW sebulan-sebulan penuh, tidak. Tapi paling banyak di bulan lain bulan Syakban. Bukan maknanya menyamai puasa Ramadhan, tidak ya. Ya, syukur Ustaz atas penjelasannya. Dan demikian untuk Zoom di Butlan Singapura. Semoga bermanfaat apa yang sudah dijelaskan oleh Al-Ustaz. Dan insya Allah bisa Anda fahami. Sampai jumpa di video selanjutnya.